Pendekar Guntur Jilid 15. Sumalin Liang dan Kuang Tan melanjutkan perjalanan mereka, hanya saja menjadi tanda tanya di hati mereka, apa maksud orang itu ingin menangkap mereka. Namun akhirnya mereka tidak mau memikirkan lebih jauh, karena mereka lebih senang menikmati pemandangan yang indah di sekitar tempat itu. Bu Tong Pei merupakan sebuah pintu perguruan yang sangat besar, di samping Siao Lim Sye. Kehebatan Bu Tong Pei telah diakui oleh orang rimba persilatan. Sejak Tio Sem Hang secara resmi menyerahkan tampuk pimpinan Bu Tong Pei itu, sebagai Chiang Bun Jin terpilih resmi Jialian Chu. Hanya saja Jialian Chu justru masih ragu-ragu apakah ia akan sanggup untuk memimpin Bu Tong Pei ke puncak kehebatan seperti yang telah dilakukan oleh guru besar Tio Sem Hang. Justru Jialian Chu khawatir, kalau-kalau di tangannya Bu Tong Pei akan merosot dan mengalami kemunduran. Memang diakui juga oleh Jialian Chu bahwa kepandainya walaupun tinggi tetapi belum bisa menembus puncak kesempurnaan seperti yang telah dicapai oleh Tio Sem Hang. Hal inilah yang membuat Jialian Chu seringkali merasa masgul dan sedih, karena memang ia tidak yakin bahwa ia akan sanggup meneruskan keangkeran Bu Tong Pei di tangannya. Seringkali Jialian Chu termenung memikirkan tanggung jawab yang begitu berat dan besar berada di pundaknya, dan ia pun seringkali berpikir untuk mengundurkan diri saja, agar suhunya dapat memilih murid lain yang sekiranya lebih cocok. Tetapi siapa? Sedangkan sekarang yang benar menjadi Tio Sem Hang adalah Jialian Chu, benar Jialian Chu seringkali mengungkapkan di hadapan gurunya itu bahwa ia ragu akan dapat memimpin Bu Tong Pei tetap dengan kejayaannya karena mengingat kepandain yang dimilikinya belum begitu sempurna, dan dikhawatirkan malah kelak di tangannya Bu Tong Pei akan mengalami kemunduran. Akan tetapi Tio Sem Hang selalu menekankan bahwa seorang Chiang Bun Jin bukan berdasarkan dari kepandainya yang sempurna, dan bukan dengan mengandalkan ilmu silatnya saja, memang Tio Sem Hang mengungkapkan bahwa ia sangat yakin ilmu silat dibutuhkan sekali buat membangun sebuah pintu perguruan silat yang dapat mengembangkan pengaruhnya di dalam rimba persilatan sebagai pintu perguruan yang besar, Namun, itu bukan berarti mutlak kepandainya ilmu silat saja yang memegang peranan Sebagai seorang Chiang Bun Jin dibutuhkan sikap bijaksana, jujur dan lurus, dengan demikian, ditambah lagi dengan kepandainya yang tinggi, maka Chiang Bun Jin itu dapat memimpin partai persilatannya dengan baik Waktu itu, Tio Sem Hang pun telah memberitahukan kepada Jie Lian Chu, jika saja Jie Lian Chu mau berlatih terus dengan tekun, ilmu silatnya tentu akan mengalami kemajuan yang pesat sekali Dan kata maupun menjangan dari guru besar itu telah menghibur juga hati Jie Lian Chu, membangunkan semangat dan kepercayaan bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan kebesaran Bu Tong Pei Pernah juga di hadapan Tio Sem Hang, Jie Lian Chu membicarakan masalah diri Bu Kie Menurut Jie Lian Chu, jika Bu Kie yang memimpin Bu Tong Pei tentu pintu perguruan mereka akan mengalami kemajuan yang lebih pesat Tidak kata Tio Sem Hang waktu itu Tidak mungkin Bu Kie dapat memimpin dengan baik Ia memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, mungkin juga atas bakatnya yang luar biasa Sekarang ilmu silatnya berada di atas kepandayanmu, Lian Chu Namun, Bu Kie tidak mungkin dapat memimpin Bu Tong Pei dengan baik Membawa Bu Tong Pei ke tingkat yang besar dan dihormat oleh seluruh orang rimba persilatan Mendengar perkataan Tio Sem Hang seperti itu, Jie Lian Chu terkejut Karena dia memang mengetahui benar bahwa Tio Sem Hang sangat sayang pada Bu Kie Kenapa suhu tanya Jie Lian Chu didesak oleh perasaan ingin tahunya Tio Sem Hang menghela nafas dalam, kemudian baru menjelaskan Sesungguhnya, seperti engkau telah melihatnya, Bu Kie memang memiliki kepandayan yang tinggi Aku pun memang menghendaki Kie Jie dapat melatih diri dengan lebih baik lagi Guna mencapai tingkat kesempurnaan Tetapi tahukah engkau mengapa aku selalu mengatakan dia tidak mungkin dapat memimpin Bu Tong Pei kita dengan baik Jie Lian Chu menggeleng, sesungguhnya, Bu Kie telah memimpin Bengkau, yang beranggota besar dan banyak sekali Dengan demikian, ia sudah merupakan seorang pemimpin besar, malah juga ikut berpolitik dalam hal penentuan kerajaan pada waktu yang telah lewat Dan kini Chu Go An Chi yang telah berhasil duduk di atas tahta, dengan begitu timbul permusuhan di antara Bu Kie dengan Chu Go An Chi yang Hal ini tidak baik jika Bu Kie memimpin Bu Tong Pei Karena Chu Go An Chi yang tidak akan memberikan kesempatan kepada Kie Jie hidup tenang dengan selalu diganggu oleh Chu Go An Chi yang Maka Bu Kie tidak mungkin dapat memimpin Bu Tong Pei dengan baik itulah yang kumaksudkan Jika demikian, lalu bagaimana pendapat suhu mengenai Kie Jie tanya Jie Lian Chu menghendaki ketegasan dari gurunya Sebenarnya, seperti kau ketahui, aku sangat sayang sekali kepada Kie Jie, namun aku harus dapat melihat dari segi lain Pertama, Kie Jie bukan murid resmi Bu Tong Pei Kedua, seorang Chi yang bunjin sebuah pintu perguruan silat sudah harus mencurahkan seluruh jiwa, hati dan perasaannya buat pintu perguruan silat yang dipimpinnya Karena itu, Bu Kie tidak mungkin bisa melakukannya Ia telah memberikan hati dan perasaannya buat bengkau Jika sekarang ia memimpin Bu Tong Pei, akan kacau dan juga ia tidak mungkin dapat membagi diri dalam hal kedudukannya itu Maka Lian Chu, jika saja engkau bertekad untuk menjadi Chi yang bunjin yang baik dan berhasil Di samping engkau tekun melatih diri terus, di mana kelak miscaya engkau akan memperoleh kemajuan yang pesat Engkau harus bertindak dan berbuat sebijaksana mungkin Dan mengingat akan nasihat-nasihat yang diberikan gurunya, Jie Lian Chu menghela nafas lagi beberapa kali, dia duduk termenung di ruangan kamarnya Ia benar-benar tidak habis pikir, bahwa ia yang akhirnya harus menerima tanggung jawab yang demikian besar Belakangan ini yang membuat Jie Lian Chu seringkali merasa berduka, justru memang ia melihat Tio Sam Hong sudah dekat pada usia akhirnya Sebagai seorang yang memiliki tingkat kepandayan dan lewekang sempurna seperti Tio Sam Hong, ia akan mengetahui kapan tibanya usia akhirnya Karena dari itu, waktu ditahan dan dikurung oleh orang Pulau Es, Tio Sam Hong yang sebenarnya masih memiliki banyak urusan dengan kauju Pulau Es itu yang hendak dinah sehatinya Dia sudah tidak mau membuang waktu dan kembali ke daratan Tionggoan, karena ia menghendaki dalam detik menutup mata Ia ingin berada di dalam kuil yang pernah dibangunnya dengan susah payah itu, ia hendak menutup mata di kuil Butongpei Karena memang Tio Sam Hong hendak melewati detik terakhir di sekeliling murid dan cucu muridnya Itulah sebabnya mengapa Tio Sam Hong sudah tidak memperdulikan urusan lainnya, ia telah kembali ke Butongpei Hanya, Jie Lian Chu yang merasakan kian lama kian dekat juga akhir dari usia gurunya, kedukaan itu semakin hebat Demikian juga dengan murid Butongpei lainnya, namun mereka tidak berdaya Mereka cuma mengetahui guru mereka tidak lama lagi meninggalkan mereka, setelah itu akan berangkat meninggalkan mereka buat selamanya Dan selanjutnya mereka tidak mungkin dapat berkumpul dengan guru besar itu Jie Lian Chu melihatnya juga, bahwa Tio Sam Hong masih memiliki beberapa urusan yang sangat penting Dan Jie Lian Chu pernah menanyakan kepada Tio Sam Hong, jika saja gurunya itu memang masih memiliki persoalan lain yang mengganjal hatinya, di mana dia belum keburu Menyelesaikannya, agar mengemukakan kepada Jie Lian Chu, murid ini bersumpah, bagaimanapun juga kelak tentu ia akan mengusahakannya agar dapat untuk melaksanakan perintah terakhir gurunya Tio Sam Hong tersenyum pada waktu itu, dia hanya bilang, jika memang engkau telah berhasil memimpin Butongpei tetap sebagai pintu perguruan yang murni dan lurus, maka itu telah membuat aku senang dan puas Juga, terlebih pula kalau engkau dapat mengurus perdamaian di dalam persilatan di mana engkau dapat mengurus perkembangan di dalam rimba persilatan, untuk menertibkan orang Pulau Es, Pulau Neraka, atau juga Lembah Mega Biru, itu lebih baik lagi Jie Lian Chu berjanji, bahwa ia akan berusaha untuk menjaga selamanya nama baik pintu perguruan mereka, juga ia akan segera mengurus mengenai kemelut di dalam rimba persilatan, terutama sekali terhadap orang-orang Pulau Es, Pulau Neraka atau juga Lembah Mega Biru Waktu itu, Jie Lian Chu pun mengungkapkan kepada gurunya, ia bermaksud mengajak Buk Ye untuk bekerja sama, karena Buk Ye memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan masih memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Butongpei, karena itu Buk Ye bisa diandalkan Tio Sem Hang hanya mengangkat bahu sambil tersenyum, katanya, itu dapat kau atur sebaik-baiknya, ingat, sekarang aku bukan Chiang Bun Jin Butongpei lagi, aku tidak dapat mengeluarkan perintah pula Engkau yang sebagai Chiang Bun Jin resmi Butongpei, harus memikirkan dan berusaha agar dapat mengatur semua persoalan tersebut sebaik mungkin Dan kata itu sebagai penutup, karena selanjutnya Tio Sem Hang selalu menolak jika muridnya hendak membicarakan sesuatu, karena Tio Sem Hang telah menutup diri di kamar semedinya Rupanya Tio Sem Hang ingin melewati sisa hidupnya itu di dalam kamar semedinya agar sampai kelak pada detik terakhir hidupnya itu Pagi itu, seperti biasa, setelah memeriksa keadaan Butong, di mana Jie Lian Chu dengan berjalan perlahan mengelilingi sekitar gunung Butongsan, ia kembali ke kamar semedinya Sekarang memang dia telah resmi sebagai Chiang Bun Jin Butongpei, karena itu, ia harus berusaha menjaga seluruh ketertiban di gunung Butongsan untuk pekerjaan itu Tidak pernah Jie Lian Chu memerintahkan orang lain buat memeriksa keadaan gunung Butong Terutama sekali kuil dan keadaan darat tersebut bagian-bagian yang telah rusak, segera diperbaikinya, agar Butongpei merupakan sebuah pintu perguruan yang selalu dengan kebesarannya Pagi itu, Jie Lian Chu sebaliknya di kamar semedinya, telah membaca Liam Keng Dia membaca Liam Keng perlahan, karena jika memungkinkan ia pun memutuskan untuk mengambil jalan terang menjadi seorang Tojin Kemungkinan untuk menjadi imam itulah membuat Jie Lian Chu memikirkannya sampai setengah bulan lebih, ia belum lagi memperoleh keputusan yang pasti Sedangkan murid Butongpei lainnya, semuanya telah mengharapkan sekali, bahwa Chiang Bun Jin mereka yang baru ini akan dapat mengikuti jejak sucau mereka, yaitu Jie Lian Chu menjadi imam Bukankah jika Chiang Bun Jin Butongpei yang baru ini masuk ke pintu terang dan menjadi Tojin, maka hal itu banyak menolong perasaan hati dari murid Butongpei, walaupun tidak lama lagi kakek guru mereka mangkat Dengan Jie Lian Chu menjadi imam, tentu ia akan dapat memancarkan kembali sinar terang Tio Sem Hang sebagai seorang Tojin Namun justru Jie Lian Chu sendiri berat sekali terjun sebagai imam, di mana ia harus mulai memasuki pintu terang Ia berat bukan merasa seperti terikat atau setiap gerak dan sikapnya terbatas jika ia telah menjadi imam Justru yang membuat Jie Lian Chu bimbang, kalau ia tidak sanggup hidup dengan caranya yang baru itu, yaitu sebagai Tojin Karena Jie Lian Chu merupakan murid Butongpei yang sangat patuh sekali pada nasihat yang selalu dikemukakan oleh Tio Sem Hang Mementingkan kejujuran dan kelurusan hati, dengan demikian Jie Lian Chu tidak berani untuk segera menyanggupi permintaan saudara seperguruannya agar ia masuk ke jalan terang menjadi imam Jie Lian Chu justru merasa bahwa ia belum lagi sanggup untuk memikul tanggung jawab sebesar itu, sebagai seorang Chi Yang Bun Jin, juga harus menjadi imam Karenanya, lama sekali Jie Lian Chu tidak bisa memberikan keputusan Sedang Jie Lian Chu termenung seperti itu, justru dari luar mendatangi seorang totong pendeta kecil, yang melaporkan kepadanya bahwa di luar ada dua orang tamu yang ingin menemuinya Siapa mereka tanya Jie Lian Chu kepada totong itu, karena ia hendak menduga bahwa kedua tamu itu paling tidak berkunjung ke Butongpei untuk memohon agar Mereka diijankan bersembah yang di dalam kuil Butongpei ini, seperti yang selalu terjadi sebelumnya Menurut keterangan mereka, kedua orang itu urusan dari Tio Bukie Kong Chu, Kau Chu Bengkau menjelaskan totong itu Bagaikan disengat kala, Jie Lian Chu melompat dari duduk bersemedinya, bergegas keluar menyambut kedua tamunya itu Ternyata kedua tamu Jie Lian Chu tidak lain dari Sumalin Liang dan Kuang Tan Waktu itu Kuang Tan tengah mengawasi keindahan bangunan kuil itu, Sumalin Liang pun tengah menjelaskan beberapa arca yang terdapat di ruangan itu Waktu itulah Jie Lian Chu telah muncul Segera Sumalin Liang dan Kuang Tan memberi hormat kepadanya, sambil menjelaskan bahwa mereka dalam atas perintah Tio Bukie yang menginginkan berita mengenai tai suhunya Tio Sam Hong Suhu dalam keadaan baik saja, mari masuk, mari masuk dulu kata Jie Lian Chu mempersilahkan kedua tamunya itu Dua orang totong segera juga mempersiapkan minuman buat kedua tamu Chiang Bunjin itu Mereka lelah mengeluarkan beberapa macam makanan kering yang terbuat dari terigu, karena di kuil tersebut tidak ada barang makanan berjiwa Sumalin Liang menjelaskan terperinci mengenai maksud kedatangannya atas perintah Bukie Juga ia menceritakan mengenai perkembangan di dalam rimba persilatan, seperti apa yang mereka lihat selama dalam perjalanan Jie Lian Chu akhirnya menghela nafas memang Bukie tampaknya menghadapi kesulitan tidak kecil Apa yang dikatakan oleh Suhu memang tidak meleset, karena Bukie akan selalu diganggu oleh Cugoan Chiang yang pasti akan mengerahkan seluruh pahlawannya yang pilihan dan gagah memiliki kepandayan yang tinggi Sedangkan, yang sangat mengherankan sekali bagi mereka adalah orang Persia yang seperti juga menerjunkan dirinya dalam kancah kemelut yang terjadi di dalam pergolakan ini Sumalin Liang tersenyum, dia bilang, sebenarnya hal itu tidak perlu dibuat heran lagi Jie Hong Tio, memang dalam hal ini terkandung maksud buruk dari Cugoan Chiang yang berusaha membujuk orang Persia itu, agar memusuhi Bengkau Tiong Goan Maksud Cugoan Chiang ingin mengadu domba antara orang Bengkau Persia dengan orang Bengkau Tiong Goan Karena dari itu, jika dalam hal ini orang Persia itu dapat dipengaruhi oleh Cugoan Chiang, kami memang memperoleh kesulitan tidak kecil Tapi, Tio Kau Chu telah menjelaskan kepada kami, berapa jauh apa yang dilakukan oleh orang Bengkau Persia itu, akan dapat dihadapi oleh kami sebaik-baiknya Jika demikian tentunya dalam hal ini membuat kalian pun terlibat dalam kemelut itu kata Jie Lian Chu Ya, ini memang harus kami terima dengan tangan terbuka, demi keadilan, kami harus memperjuangkan segalanya, karena Cugoan Chiang bukan seorang kaisar yang baik dan terpuji menyahuti Sumalin Liang Jie Lian Chu menghela nafas dalam, lalu katanya, hanya saja, yang perlu diingatkan justru kemelut ini tidak boleh menyebabkan sampai orang lain, yang hanya sekedar terlibat dalam pergolakan itu menjadi korban Ia menyahuti Sumalin Liang, sedangkan Kuang Tao selama itu hanya mengawasi keadaan di sekitar ruangan, ia merasa kagum sekali akan keadaan di kuil Butong Pei tersebut Karena dilihatnya bahwa Butong Pei benar merupakan kuil yang sangat megah, sesuai dengan kebesaran namanya di dalam rimba persilatan Di saat Sumalin Liang tengah bercakap dengan Jie Lian Chu Kuang Tan sering mencuri pandang kepada Chiang Bun Jin Butong Pei yang baru ini, dilihatnya Jie Lian Chu seorang yang memberikan kesan baik Ia seorang pemimpin yang baik tentunya, karena selalu dia mengingat akan kepentingan orang banyak Bahkan dari sikapnya jelas Jie Lian Chu selalu berdiri tegak di atas keadilan, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Tio Sam Hong Dalam percakapan itu Jie Lian Chu pun telah menanyakan kepada Sumalin Liang soal perkembangan dalam rimba persilatan Terutama sekali mengenai orang Pulau Neraka, Pulau Es dan Lembah Mega Biru Tampaknya memang mereka itu dapat menemui titik percakapan yang cocok satu dengan yang lainnya Sumalin Liang dapat bercerita banyak mengenai apa yang diketahuinya selama dalam perjalanan Dan Jie Lian Chu juga telah banyak bertanya mengenai keadaan Buk Ye dan lainnya Setelah itu, Jie Lian Chu menyatakan bahwa perihal kedatangan Sumalin Liang akan dilaporkan kepada Tio Sam Hong Karena tentu saja Su Hongnya itu ingin sekali mendengar perihal keadaan Buk Ye Senang Sumalin Liang dan Kuang Tan mendengar mereka akan dipertemukan dengan Tio Sam Hong, guru besar dari Butong Pei itu Jie Lian Chu menjanjikan pada mereka, malam ini ia akan mengusahakan untuk mempertemukan Sumalin Liang Dan Kuang Tan dengan Tio Sam Hong, agar mereka dapat bercakap lebih jauh dan Tio Sam Hong bersedia buat menerima kehadiran mereka Agar mereka dapat menghadap kepada guru besar itu yang tengah menantikan titik terakhir dan masa hidupnya Begitulah, Jie Lian Chu perintahkan seorang totong buat mengantar kedua tamu ini ke kamar tamu Karena Jie Lian Chu menyatakan tentunya Sumalin Liang dan Kuang Tan sangat lelah sekali, mereka tentu bermaksud untuk beristirahat Waktu tengah rebah di pembaringan, Kuang Tan tidak hentinya memuji akan kebesaran Butong Pei Sumalin Liang pun tidak kurang kagumnya atas kebesaran Butong Pei Sedangkan Kuang Tan pun banyak bertanya kepada Sumalin Liang mengenai riwayat guru besar Tio Sam Hong Cakal bakal Butong Pei itu Memang Sumalin Liang telah cukup banyak mendengar dari Bu Kie dan tokoh bengkau lainnya maupun dari gurunya Mengenai kehebatan guru besar itu, juga ia menceritakan bagaimana dulu Tio Sam Hong berjuang sekuat tenaganya menyelamatkan jiwa Bu Kie Waktu Tio Kau Ju itu masih berusia kecil sekali, bahkan Tio Sam Hong rela diperhina oleh Syao Lim Sye demi keselamatan Bu Kie Padahal, jika memang ingin dibilang kedudukan Tio Sam Hong saat itu telah sejajar dengan tingkat kedudukan Chiang Bun Jin Syao Lim Sye Bukan main kagumnya Kuang Tan mendengar perjuangan guru besar itu, sehingga ia mendengarkan terpaku saja Dan rasanya anak ini jadi tidak sabar ingin sekali cepat bertemu dengan guru besar itu Waktu itu Sumalin Liang menceritakan juga bahwa Butong Cithiap pun termasuk tujuh pendekar Butong yang paling menonjol sekali di masa lalu Di mana sepak terjang dari ketujuh pendekar itu sangat dikagumi seluruh lapisan orang rimba persilatan Terutama sekali juga, memang Butong Cithiap selalu bernadakan demi keadilan Bahkan mereka tidak akan memperdulikan keselamatan jiwa mereka, demi membela kebenaran dan keadilan Kuang Tan sampai menggumam perlahan waktu mendengar kegagahan Butong Cithiap di masa lalu Di mana telah bergolak dengan kemelut orang tangguh dari berbagai kalangan Terutama sekali zaman Insoso dengan Tio Cusan hebat, sungguh hebat, seperti dalam dongeng saja ya Jika memang kita memahaminya, serta tidak akan Habis mengerti, bahwa Tio Chin Jin, cakal bakal Butong P ini Semula ia sebagai seorang anak yang tidak mengerti apa di Syao Lim Sye Di mana ia hanya merupakan orang yang dipandang tidak akan memperoleh kemajuan yang berarti di masa depannya Siapa tahu justru ia telah berhasil menciptakan ilmu silat dengan caranya sendiri Yang akhirnya diakui oleh seluruh orang rimba persilatan sebagai ilmu silat yang tangguh sekali Dan dia telah mendirikan aliran sendiri, sehingga ia berhak sebagai Chiang Bun Jin pertama Sebagai cikal bakalnya, dan mengembangkan pintu perguruannya Seperti sekarang kau lihat, hasilnya memang luar biasa Tio Chin Jin sudah merupakan guru besar yang mungkin sudah tidak ada tandingannya lagi Bahkan menurut Keterangan beberapa orang yang mengetahui hal ini, termasuk Tio Kau Chu Bahwa kepandaian Tio Chin Jin mungkin berada di atas kelihayan Hong Tio Syao Lim Sye Tanda seru Apa yang diceritakan Sumalin Liang, membuat Kuang Tan bertambah kagum saja terhadap Tio Seng Hong Ia sangat menghormati sekali Waktu itu Tio Seng Hong pun telah diberitahukan oleh Jie Lian Chu Mengenai kedatangan utusan kedua orang yang kini tengah berada di kamar tamu Yang dikirim oleh Bukie untuk mencari berita mengenai guru besar itu Karenanya, Tio Seng Hong segera bersiap hendak menerima kedua utusan itu Karena Tio Seng Hong juga sangat ingin sekali mengetahui bagaimana keadaan Bukie akhir-akhir ini Malam itu, Tio Seng Hong perintahkan seorang tolong memanggil Jie Lian Chu Dan segera juga Jie Lian Chu menghadap Panggillah kedua orang itu menghadap Aku akan menerimanya Kata Tio Seng Hong Mendengar perintah gurunya itu Jie Lian Chu segera mengiakan buat melaksanakan perintah Dia pun segera pergi ke kamar tamu Buat memberitahukan kepada Sumalin Liang dan Kuang Tan bahwa mereka tengah dinantikan oleh Tio Seng Hong Sumalin Liang dan Kuang Tan cepat bersiap Mereka tidak beraya lagi segera mengikuti Jie Lian Chu buat menghadap Tio Seng Hong Waktu berhadapan dengan guru besar itu, Kuang Tan dan Sumalin Liang telah menekuk lutut mereka, berlutut Memberi hormat Mereka menyatakan sangat kegembira bisa diterima oleh Tio Seng Hong Memang jarang sekali orang yang berkunjung ke Butong Pei dapat diterima oleh Tio Seng Hong Dan sekarang dengan diterimanya mereka oleh Tio Seng Hong Sumalin Liang maupun Kuang Tan beranggapan inilah suatu penghormatan yang sangat besar buat mereka Tak kala itu, Jie Lian Chu telah memperkenalkan kedua tamu itu Ia menyebutkan nama Sumalin Liang dan Kuang Tan Hanya saja, sejak kedua orang itu menghadap, Tio Seng Hong tidak hentinya mengawasi Kuang Tan Dia memperhatikan keadaan anak itu, seperti juga terdapat sesuatu yang aneh pada diri Kuang Tan Dia seperti takjub dan telah menghela nafas berulang kali Barulah kemudian memerintahkan kedua tamu itu untuk berdiri agar tidak menjalankan penghormatan lebih jauh Jie Lian Chu pun telah mengambil tempat duduk di dekat Sumalin Liang dan Kuang Tan duduk sambil memperhatikan juga keadaan guru besar itu Dilihatnya Tio Seng Hong walaupun telah berusia telah sangat lanjut Namun sikapnya gagah dan angker sekali, matanya tampak bersinar sangat tajam Di samping itu, rambutnya yang telah memutih, bagaikan perak, tampak kemilau Dengan jenggotnya yang panjang, tampak terjuntai sampai ke dada, tenang dan sabar sekali sikap dari guru besar tersebut Diam Kuang Tan merasa penghormatan yang lebih besar lagi di hatinya Tio Seng Hong setelah menghela nafas lagi beberapa kali, barulah bertanya, bagaimana keadaan bukye tanda seru Tio Kau Chu dalam keadaan sehat saja Lo Chiang Pua menjawab Sumalin Liang, sesungguhnya, Tio Kau Chu ingin sekali berkunjung sendiri kemari Akan tetapi ada suara urusan yang membuat Tio Kau Chu tidak bisa meninggalkan Himalaya Harap Lo Chiang Pua mau memaafkannya, dan Tio Kau Chu telah perintahkan kami agar menanyakan keseharan Lo Chiang Pua Tio Seng Hong mengangguk-angguk beberapa kali, kemudian katanya dengan sabar Ya, aku pun memang dalam keadaan sehat, Lo Tu sebenarnya ingin sekali bertemu untuk satu kali saja dengan Kie Jie, buat membicarakan sesuatu Tetapi memang manusia tidak dapat tercapai seluruh keinginannya, dan juga tentu ada saja halangannya Seperti sekarang, Lo Tu memiliki waktu yang tidak banyak lagi, dan Kie Jie pun tidak dapat kujumpai Namun dengan adanya kalian yang telah berkunjung kemari, maka dapat Lo Tu berpesan saja kepada kalian, agar menyampaikan pesan Lo Tu kepada Tio Kau Chu kalian itu Sumalin Liang dan Kuang Tan segera mengiakan, bahwa mereka akan menyampaikan pesan dari Tio Seng Hong kepada Kau Chu mereka Di waktu itu, tampak Kuang Tan pun telah berkata kepada Tio Seng Hong, sesungguhnya, jika dalam urusan ini mau Bo Am Pua E sebutkan merupakan suatu keberuntungan maka keberuntungan yang sangat membahagiakan sekali Dan maukah Lo Chiang Pua E memberikan sedikit keterangan kepada Bo Am Pua E tanda seru Keterangan apa tanya Tio Seng Hong? Yaitu mengenai keadaan Kau Chu, yang menurut keterangan yang dikatakan Tio Kau Chu beberapa waktu yang lalu, Kaisar Chu Goan Chiang memusuhinya, dan menempatkan orang-orangnya di kaki gunung Himalaya Orang dari Persia, yang telah kena dipengaruhi Cugoan Chiang, mereka bekerja untuk Cugoan Chiang Sesungguhnya dalam persoalan ini, jika memang Tio Kau Chu menghimpun orang pula, untuk mengadakan perlawanan yang gigih, apakah itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar dari kepantasan? Tio Seng Hong tertegun sejenak mendengar pertanyaan Kuang Tan seperti itu, dia telah memandang Kuang Tan beberapa saat Kemudian katanya, dalam persoalan ini sebenarnya Loto sudah tidak mau mencampuri Tetapi jika memang dapat Tio Kau Chu itu harus mengambil sikap yang bijaksana di mana ia harus mengambil sikap yang bijaksana Di mana ia harus dapat membatasi diri agar tidak sampai jatuh korban yang terlebih banyak Namun orang Persia itu, yang berkepandayan yang sangat tinggi, telah beberapa kali menyatroni kami di puncak Himalaya Dengan begitu, kami terpaksa menghadapinya, jika saja terjatuh korban, maka hal itu tentu tidak dapat dipersalahkan kepada Tio Kau Chu Bukankah Tio Kau Chu telah mengalah terlalu banyak di mana dia telah menyingkir sampai ke puncak Himalaya Namun nyatanya, pihak Chu Go An Chi yang sama sekali tidak juga mau mengerti akan keadaan seperti itu Tio Sem Hang tidak segera memberi tanggapan, ia menghela nafas pelan Kemudian baru katanya, dalam urusan ini sesungguhnya Loto tidak mau mencampurinya, karena urusan ini adalah disebabkan resiko dari perjuangan Dan memang demikianlah dalam suatu perjuangan, sekali saja orang telah menerjunkan diri dalam sebuah perjuangan, tidak perhuli perjuangan apapun juga Ia akan menghadapi segala macam resiko Berat atau ringannya resiko itu, tergantung dari orang yang bersangkutan dalam Mengatasi persoalannya itu dan dalam melakukan perjuangannya tersebut Kuang Tan cepat mengerti apa yang dinamakan guru besar itu, dan ia telah mengangguk-angguk beberapa kali Tetapi justru Sumalin Li yang tidak mengerti dia telah bertanya, sesungguhnya Lo Chiampua apa yang Lo Chiampua maksudkan itu? Tio Sem Hang menghela nafas lagi dalam-dalam, dalam hatinya berpikir, anak lelaki ini walaupun usianya belasan tahun saja Tetapi sinar matanya itu luar biasa, dia bukan seorang anak biasa Tentu dia seorang sintong yang telah memiliki dan kelebihan-kelebihan dari anak sebaya lainnya Dalam keadaan seperti sekarang, sayang sekali aku memiliki kesempatan yang sedikit sekali Jika tidak, aku tentu akan membuka bawah alam sadar anak ini Agar kelak dia dapat melatih diri dengan mudah Agar dia berhasil dengan baik pada latihan lewakangnya maupun juga agar kelak ia memiliki kepandayan yang tinggi Dan bisa melakukan perbuatan mulia dan pekerjaan besar Waktu ia berpikir seperti itu, tampak Tio Sem Hang telah mengawasi kian lama kepada Kuang Tan Barulah kemudian dia menjawab pertanyaan Sumalin Li yang katanya Dalam persoalan yang tadi Loto katakan itu, bahwa risiko sebuah perjuangan memang harus ada Walaupun dalam bentuk apa saja perjuangan itu Tetapi jika memang perjuangan tersebut memerlukan korban yang terlalu banyak Hal inilah yang membutuhkan kebijaksanaan dengan begitu pula Tidak dapat kita mengatakan apa jika bengkau harus menghadapi resiko yang terlalu besar Karena yang terpenting adalah Bukie sendiri yang menentukan Akan mengajak kemanakah bengkau yang dipimpinnya Jika saja Bukie memimpinnya dengan penuh kebijaksanaan Tentu ia akan dapat membawa bengkau ke tempat yang mulia Dalam perjuangan kalah dan menang bukan menjadi persoalan Karena yang terpenting adalah Bukie harus membawa ke tempat yang mulia Setelah berkata begitu, Tio Semhang menoleh kepada Kuang Tan Sedangkan Sumalin Liang mengangguk-angguk beberapa kali Apakah engkau pernah mempelajari ilmu silat? Tanya Tio Semhang kepada Kuang Tan Kuang Tan mengangguk segera mengiakan Benar, lociampual, sahutnya Memang Boampuat telah mempelajari semacam ilmu silat Nah, kau bawakanlah ilmu silat itu Agar aku dapat melihatnya Berapa tinggi kepandainya dan di mana kelemahanmu Kata Tio Semhang Bukan main girangnya Kuang Tan mendengar Tio Semhang ingin memberikan petunjuk padanya Tanpa beraya lagi dia telah berdiri dari duduknya Dan segera bersilat dengan jurus-jurus ilmu silatnya Tio Semhang mengerutkan sepasang alisnya waktu melihat ilmu silat Kuang Tan itu Ilmu silat itu sesungguhnya cukup bagus Hanya saja latihanmu masih kurang baik Kata Tio Semhang kemudian dengan suara perlahan Lalu dimanakah kelemahan yang harus Boampuat latih lebih baik? Lociampuat, tanya Kuang Tan Banyak, terlalu banyak, menjelaskan Tio Semhang Yang terpenting kau harus melatih diri dengan tekun Sampai kelak engkau dapat memperoleh kemajuan lebih baik pula Jika Loto lihat, ilmu silatmu itu jika dibawakan dengan mahir Itulah lima silat yang cukup lumayan Ilmu Pukulan tangan kosong yang sesungguhnya memiliki arti yang tidak sedikit buat kau Tetapi Lociampuat, masih ada semacam ilmu silat Boampuat Hanya saja ilmu silat itu agak ganas Jika dipergunakan sedikitnya dapat membuat orang bercacat atau juga terbinasa menjelaskan Kuang Tan Ilmu silat apa tanda seru tanya Tio Semhang Ilmu silat tangan kosong yang bernama Guntur Oh, sungguh dasyat nama ilmu pukulan itu kata Tio Semhang Coba kau pergunakan ilmu pukulan itu Kuang Tan ragu-ragu Dalam hal ini bukan Boampuat tidak mau mematuhi perintah Lociampuat Tetapi jika memang ilmu dipergunakan Akan membuat sekali pukul menyebabkan sesuatu benda yang akan menjadi hangus Jika manusia yang diserang tentu akan terbinasa hangus juga Kalau saja pukulan itu mengenai tepat padanya Tio Semhang mengerut alisnya Dia telah bertanya ragu Sampai begitu hebatkah kepandayan ilmu pukulan yang engkau sebutkan Tio Semhang bertanya seperti itu Karena dia tidak mempercayai sepenuhnya Dia telah melihatnya bahwa ilmu silat Kuang Tan belum lagi terlatih baik Dan juga lukang anak itu belum terlatih mahir Maka dari itu pukulannya yang lain itu tidak mungkin dapat menghantam hangus sesuatu Sehingga dia jadi ragu-ragu Tetapi jelas Kuang Tan tidak berani membohongi dirinya Maka Tio Semhang akhirnya berkata Jika demikian baiklah Kau pukulkanlah pukulanmu itu kepadaku Muka Kuang Tan berubah Demikian juga Sumalin Liang Sedangkan Jialian Chu tenang saja Karena dia memang mengetahui akan kehebatan tenaga dalam suhunya itu Yang pasti akan dapat menghadapi segala macam serangan yang bagaimana hebat pun juga dari ilmu pukulan tangan kosong Di waktu itu tampak Kuang Tan telah menggelengkan kepalanya Katanya dengan ragu-ragu Boampu tidak berani Boampu tidak berani Tio Semhang tersenyum sabar Mengapa tidak berani? Bukankah Loto yang telah meminta kepadamu agar engkau memukul Jika memang sampai Loto mengalami sesuatu Engkau tak akan disesali Ayolah pukulah Tetapi Kuang Tan Yang mengetahui betapa hebatnya ilmu pukulan gunturnya itu telah menggeleng lagi Katanya Maafkan Lociampual Bukan Boampu tidak mau mematuhi perintah Lociampual Karena memang sebenarnya Boampu tidak bisa melakukannya Ini perintah dari Loto Dan kau harus melakukannya Jika tidak bagaimana mungkin Loto bisa melihat sampai berapa tinggi kepandayan yang engkau miliki itu Kuang Tan masih ragu Dia menoleh kepada Jialian Chu Dilihatnya Chiang Bunjin Butong Pei itu tengah mengawasi padanya dengan tersenyum Dan waktu itu dia melihat kepada Jialian Chu Justeru Ketua Butong Pei itu mengangguk perlahan Seperti juga Jialian Chu menganjurkan kepadanya Agar dia menuruti dan menjatuhi perintah dari guru besar itu Hilanglah keraguan Kuang Tan Segera juga dia bilang Baiklah Lociampual Boampu akan segera mengeluarkan Jurus itu Harap Lociampual mau memberikan petunjuk yang berharga kepada Boampu Tio Sem Hang mengangguk Dan telah memandang tersenyum kepada Kuang Tan Dan anak lelaki itu telah mengerahkan tenaga dalamnya Dan bersiap-siap akan mempergunakan jurus pertama dari ilmu pukulan gunturnya itu Di waktu itu tampak Sumalin Liang pun tengah memandang dengan hati yang tegang Karena diakwatir jika Kuang Tan nanti menyerang terlalu hebat Dan guru besar itu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan Karena Sumalin Liang telah mengetahui berapa hebatnya tenaga luwekang dari ilmu pukulan guntur yang dapat menghanguskan itu Kuang Tan telah mengempos semangatnya dia mulai menggerakkan tangannya Menyerang jurus pertama Tenaga pukulan itu telah menyambar kepada Tio Sem Hang dengan menimbulkan hawa yang sangat panas sekali Jie Lian Chu yang duduk tidak begitu jauh dari gurunya Jadi kaget juga waktu merasakan panasnya angin serangan telapak tangan Kuang Tan Dia media berpikir benar luar biasa pukulan ini Tio Sem Hang sendiri tidak menyangka bahwa Kero memukul Kuang Tan berbeda sekali dengan apa yang telah diperlihatkannya beberapa waktu yang lalu Kali ini angin pukulan Kuang Tan di samping hebat, panasnya seperti juga bara api, yang bisa menghanguskan Diam Tio Sem Hang jadi heran juga, mengapa ia bisa berubah mempergunakan ilmu silatnya ini Tadi dia bersilat dengan luwekang yang tidak begitu mahir dan juga ilmu silatnya walaupun hebat, tetapi biasa saja, mengapa justeru Untuk jurus yang sekali ini, tampaknya pukulan ini luar biasa sekali Tetapi Tio Sem Hang tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak Dia telah mengangkat tangan kiri di dekatnya pada dadanya, dengan tangan menghadap ke depan Dia telah menyambut pukulan yang dilakukan oleh Kuang Tan Kuang Tan sendiri melihat Tio Sem Hang tidak berusaha berkelit Dia menjadi kaget, dia berkhawatir sekali kalau guru besar itu akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan Tetapi baru saja dia hendak mengurangi tenaga pukulannya dan juga menarik pulang pukulannya itu Tio Sem Hang justeru telah berkata Kau teruskan pukulanmu dengan sepenuh tenaga Aku ingin melihatnya sampai berapa jauh kemajuan yang telah engkau peroleh Dan setelah berkata begitu, Tio Sem Hang justeru telah menangkis pukulan Kuang Tan, yang telah tiba Kuang Tan semula ragu, tetapi akhirnya jadi heran juga Karena dia memperoleh kenyataan Tio Sem Hang tidak menjadi hangus atau mengalami cedera apa Karena telapak tangannya itu seperti telah dapat menerima pukulan Kuang Tan, dan yang membuat Kuang Tan lebih kaget lagi Tio Sem Hang seperti juga dapat menghisap tenaga serangannya Membuat serangan Kuang Tan dengan ilmu pukulan gunturnya itu sudah tidak memiliki arti apa lagi Jangankan membuat Tio Sem Hang hangus atau terluka sedangkan saja dari tempatnya berada Tidak bergeming satu dim pun juga Diam Kuang Tan jadi kagum dia kaget, dia telah melompat ke belakang sambit berseru Hebat sekali kau, lociampu Tio Sem Hang menghela nafas dalam, katanya Ilmu pukulan itu memang merupakan ilmu pukulan yang sangat dasyat dan berbahaya Sekali saja orang terkena pukulan itu maka akan membuat orang yang terserang itu terbinasa dalam keadaan hangus Tetapi dalam ilmu pukulan itu, di samping kehebatannya, tidak terdapat kesusatannya Engkau boleh berlatih terus Berapa jurus jumlah dan ilmu pukulan itu? Ada tujuh jurus dan jurus penutupnya merupakan jurus kedelapan menjelaskan Kuang Tan Tio Sem Hang mengangguk mengerti Siapa yang telah mengajarkan ilmu itu tanya Tio Sem Hang lagi Mendiang guruku sahut Kuang Tun Tio Sem Hang mengangguk berapa kali Aku yakin bahwa gurumu itu seorang lihai yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali Karena ia telah berhasil menciptakan ilmu yang sehebat ini Tentu maksudnya dengan menciptakan ilmu silat ini Ia bukan hendak mempergunakannya untuk suatu kejahatan Hanya untuk pembelaan diri saja Jika memang tengah menghadapi lawan yang tangguh dan berkepandayan tinggi Ilmu ini baru akan dipergunakan kalau dalam keadaan terdesak dan terpaksa Kuang Tan mengangguk apa yang dijelaskan oleh Mendiang guruku Juga begitu locian pual Memang aku diperintahkan tidak boleh sembarangan mempergunakan ilmu pukulan itu Jika dalam keadaan terancam dan terpaksa buat menyelamatkan diri Maka aku baru boleh mempergunakan ilmu pukulan ini Jika tidak, aku tidak boleh mempergunakannya sembarangan ilmu pukulan itu Tio Sim Hang mengangguk beberapa kali Dia menghela nafas dalam-dalam Tentunya gurumu itu seorang yang pandai sekali dan seorang tokoh dari rimba persilatan Entah siapa nama gurumu itu Kuang Tan menyebutkan nama dan gelaran gurunya Tio Sim Hang mengangguk beberapa kali Dia seperti juga ingin menyatakan bahwa ia memang telah mendengar nama dan kebesaran gelaran dari guru Kuang Tan Sedangkan Kuang Tan telah menanyakan di mana kelemahannya Dan apa yang harus dilakukannya Agar dapat menguasai ilmu dan pukulan guntur itu lebih baik Nanti akan ku jelaskan Bukan ilmu itu memiliki kelemahan Akan tetapi memang engka sendiri yang melatihnya tidak dengan kera yang semestinya Jika menurut penglihatan Loto Tentunya kau melatih ilmu pukulan tersebut Tanpa bimbingan dari gurumu orang yang bersangkutan dan mengerti benar ilmu itu Yang telah menciptakan ilmu tersebut Kuang Tan segera mengiakan Diam dia sangat kagum sekali akan ketajaman Matu Tio Sim Hang Yang hanya dengan satu jurus saja dia sudah mengetahui bahwa Kuang Tan berlatih sendiri ilmu itu Benar Kuang Tan menerima petunjuk dari Bukie Akan tetapi Bukie tidak mau bantu memecahkan ilmu pukulan guntur itu Karena jika Bukie ikut memecahkan ilmu pukulan guntur tersebut Berarti Bukie ikut belajar bersama Dan hal itu akan membuat Bukie merasa tidak enak Di mana dia telah ikut mempelajari ilmu dari pintu perguruan orang lain Karena itu, walaupun Bukie banyak memberikan petunjuk kepada Kuang Tan Petunjuk itu hanya terbatas buat menutupi kelemahan Kuang Tan Selebihnya dari itu, tidak dapat membawa suatu perubahan yang jauh lebih baik pada latihan Kuang Tan Pada ilmu pukulan tangan kosong yang bernama guntur itu Sekarang, Tio Sim Hang Dengan hanya melihat satu jurus saja Kero menyerangnya Kuang Tan Dia sudah mengetahuinya bahwa Kuang Tan melatih ilmu tersebut Tanpa bimbingan yang baik dari seorang guru yang benar menangani ilmu tersebut Dia melihat ilmu pukulan guntur tidak memiliki kelemahan Tidak memiliki hawa kesusatan Walaupun akibatnya setiap pukulan itu sangat hebat Hanya saja, disebabkan Kuang Tan melatih diri dengan Kero yang tidak baik Membuat dia memiliki banyak kelemahan Dengan begitu pula, telah membuat Tio Sim Hang bermaksud Akan memberitahukan kepada Kuang Tan Di mana kelemahan yang harus dipelajarinya sebaiknya Agar ia dapat menutupi kelemahannya itu Dengan berlatih yang lebih teratur dari jurus ilmu pukulan guntur itu Sekarang, kata Tio Sim Hang beberapa saat kemudian Engkau bersilat dengan ilmu pukulan guntur itu Namun tidak usah engkau pergunakan tenaga Asal jalannya saja, karena mengenai jalannya lukangmu Setiap kali membawakan jurus ilmu pukulan itu Telah ku ketahui, karena tadi aku telah melihat satu jurus dari ilmu pukulan itu Kuantan mengiakan, tidak beraya lagi Segera juga ia telah bersilat dengan ilmu pukulan guntur itu Dia telah mengeluarkan seluruh ketujuh jurus dari ilmu pukulan itu Sampai akhirnya dia sampai pada jurus terakhir, jurus penutup Dalam keadaan seperti itu Tampak jelas betapa Tio Sim Hang menaruh perhatian sepenuhnya terhadap jurus ilmu pukulan itu Dia telah memperhatikannya secermat mungkin Sehingga dia melihatnya bahwa setiap gerakan dari Kuang Tan tidak ada yang salah Di mana setiap gerak satu inci dari Kuang Tan dapat membangkitkan pusat alam yang sadar Kuang Tan Mengerahkan tenaga dalamnya Sehingga tenaga pukulan dari setiap jurus ilmu gunturnya memang hebat Tio Sim Hang mengangguk terus setiap kali melihat Kuang Tan merubah jurus Dan sekarang dia mengetahui kekurangan yang dimiliki Kuang Tan Setelah Kuang Tan selesai membawakan jurus ilmu andalannya itu Guru besar itu bertanya Apakah engkau mengetahui di bagian mana kelemahanmu? Kuang Tan berdiam diri seperti juga tengah berpikir keras Sama sekali dia tidak mengetahui di mana letak kelemahannya Tetapi sebagai seorang anak yang cerdas dan cerdik Dia mengetahui dengan bertanya begitu Tio Sim Hang tentu menghendaki agar dia berusaha membiasakan diri mencari kelemahan pada dirinya sendiri Dan jika sampai kelak dia tidak mengetahuinya juga Barulah Tio Sim Hang akan memberitahukannya Dan Kuang Tan pun tidak mengecewakan guru besar itu Dia telah berpikir beberapa saat Sampai akhirnya dia bilang Jika memang tidak salah Lo Ciam Pua Kelemahan Bu Am Pua terletak pada setiap kali berubah jurus dan tenaga yang tidak seimbang Benar kata Tio Sim Hang sambil mengangguk Hatinya guru besar ini berpikir Luar biasa sekali anak ini Otaknya sangat tencer Dia segera mengetahui ke arah mana pertanyaanku itu Sehingga dia berhasil menemui kelemahannya sendiri Dan kemudian Tio Sim Hang meneruskan perkataannya Dalam persoalan ini Memang tampaknya merupakan persoalan yang tidak terlalu penting Tetapi jika saja engkau telah dapat melatih diri Sehingga pengerahan tenagamu seimbang Engkau akan memperoleh manfaat yang tidak kecil Dengan adanya keseimbangan tenaga dalam Engkau dapat sembarang waktu Di sembarang detik Merubah jurus yang engkau pelajari itu Juga engkau akan dapat pelajari itu Juga engkau akan dapat mengerahkan tenaga dalammu itu Sekehendak hatimu Dapat perlahan dan ringan Dapat berat dan mematikan Kuang Tan seperti baru tersadar dari tidurnya Segera dia menekup kedua kakinya di hadapan guru besar itu Katanya Terima kasih atas petunjuk yang diberikan Loci Ampua Tetapi dimanakah letak kelemahan lainnya di diri Bo Ampua Dan juga dengan kera bagaimanakah Bo Ampua akan dapat mengatasi kelemahan itu? Tio Sim Hang tersenyum Dia telah bilang Jika kau hendak mengetahui caranya berlatih diri dengan benar Maka hal itu mungkin akan memakan waktu satu minggu Aku menyebutkan waktu hanya satu minggu Karena aku melihat engkau memiliki otak yang sangat cerdas sekali Jika tidak biarpun engkau berlatih selama satu tahun Belum tentu engkau dapat melatihnya dengan baik Nah, aku bersedia untuk membantumu Dan engkau akan Loto beritahukan kelemahanmu itu Dimana selama seminggu ini Loto akan melatih dirimu Agar engkau dapat menguasai kepandainmu itu sebaiknya Setelah berkata begitu Segera juga Tio Sim Hang menoleh kepada Jie Lian Chu Mulai besok, setiap pagi jam 3 Engkau ajak Wang Tan Sye Chu kemari Agar selama 2 jam dapatku berikan petunjuk Kata Tio Sim Hang Jie Lian Chu segera mengiakan menyatakan menerima perintah Setelah bercakap beberapa saat lagi Tio Sim Hang mempersilahkan kedua tamunya itu beristirahat ke kamar mereka Tio Sim Hang telah berada seorang diri di kamar semedinya itu Diam-diam merenungi mengapa justru di saat-saat kepada detik-detik berakhir hidupnya Dimana tidak lama lagi dia akan berpulang selamanya Dia bisa bertemu dengan seorang anak ajaib seperti Kuang Tan Memang jika manusia biasa yang melihat Kuang Tan Paling tidak orang itu hanya mengatakan bahwa Kuang Tan seorang anak yang cerdas dan cerdik Tetapi lain lagi pengelihatan Tio Sim Hang Karena dia melihatnya bahwa di dalam diri anak itu tersimpan bakat yang luar biasa Sumber kehebatan seorang pendekar silat yang benar tangguh Dan Tio Sim Hang memang telah melihatnya juga Bahwa Kuang Tan bukan sebangsa anak yang sebaya dengannya Karena banyak keistimewaan yang dimiliki Kuang Tan Karena itu telah membuat Tio Sim Hang bertekad Bahwa ia hendak mendidik Kuang Tan Agar Kuang Tan kelak dapat memiliki kepandayan yang tinggi dan dapat diandalkan Waktu itu dia pun heran Mengapa Kuang Tan bisa memiliki suatu kemujijatan yang begitu besar Dari sinar matanya Tio Sim Hang melihatnya Di dalam tubuh anak itu terdapat sumber yang tidak akan mudah dimiliki orang sembarangan Sedangkan Tio Sim Hang sendiri mengakui Bahwa dia tidak memiliki sumber seperti itu Karenanya dalam saat-saat dia tengah menantikan detik terakhir hidupnya Dia hendak mendidik Kuang Tan Yang merupakan suatu kemujijatan atas pertemuan mereka yang tidak disangkanya Kuang Tan yang telah kembali ke kamarnya Segera juga berlatih diri Dia bersilap dengan ilmu pukulan guntur tanpa mengerahkan tenaga dalamnya Dia hanya bersilap seperti yang diberitahukan oleh Tio Sim Hang Sedangkan Sumalin Liang mengawasi dengan perasaan kagum Karena dilihatnya cepat sekali Kuang Tan memperoleh kemajuan Juga tadi atas petunjuk yang diberitahukan Tio Sim Hang kepada Kuang Tan Telah membuat Sumalin Liang pun jadi berpikir keras Karena dia hendak mencari juga kelemahan pada dirinya Dalam keadaan seperti itu, Sumalin Liang diam-diam berpikir Jika saja dia melatih diri dengan baik Dan juga berusaha melenyapkan kelemahannya Seperti setiap kali ingin bersilap Dia selalu ragu-ragu Karena jurus-jurus yang akan dipergunakannya itu pun tidak dapat dipastikan Membuat Sumalio Liang sering mengalami kelambatan waktu Dan walaupun hanya 1-2 detik saja Masalah waktu menjadi sangat penting sekali Jika dalam suatu pertempuran lawan tertinggal 1 detik saja Hal itu sudah cukup untuk membinasakan lawannya itu Maka Sumalin Liang bertekad Sejak saat itu untuk melatih ilmu Sam Chie Kongnya Karena dia yakin Kelak tentu dia akan dapat menjadi seorang yang memiliki kepandaian sangat tangguh Dia tidak bercita terlalu muluk Karena dia berpikir Jika saja dia bisa memiliki kepandaian yang tinggi dan sempurna Tentu dia akan memergunakan kepandaiannya itu Buat pergi ke istana Cugoan Chiang Buat memaksa raja itu tidak memusuhi Buk Ye dan orang Bengkau lainnya Karena itu Sumalin Liang bercita ingin memperoleh kepandaian yang tinggi Dan melatih kitab silat Sam Chie Kong sebaiknya Sampai pada jurus-jurus penutupnya Hanya saja Karena Buk Ye telah berpesan kepada Sumalin Liang Selama berada dalam perjalanan dia tidak boleh melatih lagi ilmu Sam Chie Kong itu Guna mencegah jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Membuat Sumalin Liang tidak dapat menuruti hatinya seketika itu juga Ia tidak berani melanggar pesan Tio Kau Cunya itu Begitulah mereka tertidur setelah hari menjelang larut malam Kuang Tan tampak gembira sekali Karena berhasil memperoleh petunjuk yang sangat berharga dari Tio Sam Hong Sesungguhnya Kuang Tan masih mengantuk Tetapi Jie Lian Chie telah datang menjemputnya Untuk mengajaknya menghadap pada Tio Sam Hong Waktu itu rembulan masih tergantung di langit Karena malam belum begitu lewat dan Seng Fajar juga belum memperlihatkan diri Menjelang keperaduan dari rembulan yang mulai ke barat itu Dengan demikian, hawa udara masih dingin Keadaan di sekitar kuil Butong Pei sangat sunyi sekali Kuang Tan segera mencuci muka dan cepat ikut Jie Lian Chie untuk menghadap Tio Sam Hong Tio Sam Hong masih berada di dalam kamar semedinya Setelah Jie Lian Chie mengantarkan Kuang Tan Menemui guru besar itu Jie Lian Chie mengundurkan diri Sebab ia menyadari bahwa gurunya itu akan memberikan petunjuk kepada Kuang Tan Yang diinginkannya hanya berdua dan di bawah 4 metu dengan Kuang Tan saja Waktu Tio Sam Hong berada berdua dengan Kuang Tan Dan Kuang Tan duduk di hadapan guru besar itu dengan sikap menghormat dan kepala tertunduk Tio Sam Hong memperhatikan Kuang Tan beberapa saat lamanya Sambil berdiam diri tidak ada suatu perkataan pun juga yang diucapkannya Setelah lewat beberapa saat lagi Dikala mana Kuang Tan mulai gelisah Tio Sam Hong baru berkata Kuang Tan, kau tentu telah mengetahui maksudku memanggilmu menghadap kemari tanda seru Kuang Tan segera mengangguk Benar Lo Ciam Pua, Bu Am Pua telah mengetahui Dan juga tentunya ini merupakan suatu keberuntungan buat Bu Am Pua Di mana Bu Am Pua akan menerima petunjuk yang sangat berharga sekali dari Lo Ciam Pua menyahuti Kuang Tan Baiklah Kuang Tan, dengarkan baik-baik Aku akan memberikan petunjuk kepadamu Bukan berarti engkau terikat dengan pintu perguruan Bu Tong Pai Sama sekali tidak Engkau pun tidak terhitung sebagai murid Bu Tong Pai Karena di antara kita tidak ada ikatan sebagai guru dan murid Hanya saja, karena aku menyukai kau dan juga melihat engkau memiliki bakat yang jarang sekali dimiliki anak-anak lainnya Aku merasa sayang kalau bakat yang engkau Miliki itu tidak digali sebaik mungkin Disebabkan itu pula maka Loto bermaksud akan memberikan petunjuk kepada kau Agar kelak engkau bisa memperoleh kemajuan yang pesat Tetapi ini bukan berarti Loto akan memberikan pelajaran Bu Tong Pai Karena terlepas dari semua itu, kau hanya akan diberitahukan kelemahanmu Kero membangkitkan alam bawah sadarmu Agar engkau dapat mengendalikan lekangmu Agar engkau lebih sempurna dalam melatih diri Dan juga engkau mengetahui kelemahanmu Tidak lebih dari itu sehingga tidak ada ikatan apapun juga di antara kita berdua Kau mengerti, Kuang Tan Kuang Tan mengangguk Ya, mengerti lociampu menyahuti Kuang Tan Jika demikian kita dapat mulai Namun ada pesan lagi dari Loto Jika memang engkau telah memperoleh petunjuk dariku Selanjutnya engkau tidak boleh memberitahukan hal itu kepada siapapun juga Kecuali engkau tidak boleh merundingkannya siapapun juga Karena keseluruhan ini hanya demi dan untukmu seorang Dan kau harus melatihnya dengan sebaik mungkin Juga engkau harus bersumpah Selanjutnya, jika kelak engkau telah berhasil memiliki kepandayan yang tinggi Tentu engkau tidak akan mempergunakan kepandayanmu itu buat melakukan sesuatu hal yang tidak baik Selalu harus bertindak pada dasar kejujuran dan keadilan Kau mau bersumpah untuk itu Kuang Tan mengangguk Ya, lo Ciam Pua, jika memang Kuang Tan suatu hari kelak mempergunakan kepandayanku buat melakukan sesuatu yang tidak baik di luar dari kepantasan Biarlah tubuhku tidak diterima bumi dan langit Sederhana sumpah yang dikemukakan oleh Kuang Tan Tetapi itu telah lebih dari cukup Dan Tio Sam Hang perintahkan padanya Agar dia mendengarkan baik apa yang hendak diberitahukannya Di waktu itu, dia telah bilang Dalam hal ini, memang kalian merupakan orang yang sangat teguh sekali Dalam mengarungi lautan Ombak yang setinggi gunung Juga sangat menggulung Di mana ada kedua tangan Di situ dapat menghalau gelombang tersebut Dalam keadaan seperti itulah terlihat betapapun juga memang Kuang Tan sebagai anak yang cerdik Dengan diambilnya tamsil seperti itu oleh Tio Sam Hang Dia telah dapat menangkapnya Memang Kuang Tan tidak bisa segera menangkapnya dengan cepat Akan tetapi dia kemudian dapat mencernakannya dengan baik Kuang Tan telah mendengarkan terus Di mana Tio Sam Hang menjelaskan teori ilmu silat lewat dari kata yang menyerupai saja Dalam keadaan seperti itu Memang Tio Sam Hang terus juga berbicara dengan sikap yang tenang, sabar dan juga katanya itu merupakan sajak belaka Namun Kuang Tan memang dasarnya sebagai seorang anak yang cerdas Segera dia telah dapat mengetahui dan menangkap maksud dari Tio Sam Hang Sehingga dia dapat mengerti dan juga mendalami akan maksud perkataan itu Sedangkan Tio Sam Hang telah berulang kali bertanya kepada Kuang Tan jika dia selesai membacakan satu baik dari katanya yang menyerupai sajak itu Apakah kau mengerti, Kuang Tan? Atau engkau dapat menangkap maksud dari pelajaran yang kuberikan itu tanda seru? Kuang Tan segera mengangguk Hanya dua kali dia bertanya, menanyakan mengenai makna yang menyebutkan dua tangan menyanggah gelombang Napas yang seperti gelombang dan terbangnya naga Juga menerkam bagaikan harimau yang telah dapat menerkam kelinci atau juga binatang lainnya Dan waktu itulah, Kuang Tan memperoleh penjelasan bahwa seorang manusia memiliki sumber kekuatan yang dasyat sekali di bawah halam sadarnya Karena dari itu jika tenaga dalam tersebut dapat dibangunkan lalu dipergunakan dengan care yang sebaiknya Tentu tenaga tersebut akan dapat disalurkan dengan kekuatan yang dasyat sekali Segera hal itu membuat Kuang Tan cepat dapat mengerti Yang kemaksudkan dengan kedua tangan ini berarti memang kekuatan yang berada di dalam dasar alam bawah sadarmu Dengan begitu jelas bahwa kekuatan tenaga dalam itu bisa dipecah menjadi dua bagian Sehingga ibarat dua tangan yang menyanggah gelombang Jika saja hal itu dapat dilakukan, tentu engkau dapat menghadapi siapa saja Dapat menghadapi orang yang bagaimana tangguh pun juga Kuang Tan mengangguk Tio Sem Hang meneruskan penjelasannya Seperti kemarin engkau pernah memukul Loto dengan mempergunakan salah satu jurus ilmu Pukulan gunturmu itu Akan tetapi Loto dapat menerimanya dengan baik Karena memang Loto telah dapat menghisap kekuatanmu itu Walaupun bagaimana tinggi dan hebat sekalipun Tetap saja dapat membuat engkau tidak berdaya untuk menerjang ke dalam pertahanan Loto Penaga pukulanmu itu lenyap dan engkau kehilangan satu kesempatan Jika saja waktu itu aku merupakan musuhmu Dengan kesempatan yang ada seperti itu, tentu akan membuat engkau dapat dirubuhkan dengan mudah Kuang Tan mengiakan Yalo Chiampu telah membuka mati Boampua Sehingga kini lebih banyak yang diketahui Boampua Jika memang dapat melatihnya dengan baik alam bawah sadar kita Maka seorang manusia akan dapat menggerakkan inti kekuatan yang dimilikinya Benar, kera melatihnya itu justru tidak boleh menemui jalan yang keliru Sekali saja menyeleweng Maka kekuatan yang dibangunkan dari alam bawah sadar seorang manusia Akan menghantam dirinya sendiri Jika kekuatan mujijab itu sudah sulit buat diatur lagi Niscaya akan membuat orang itu tidak akan berdaya dan tidak bisa hidup lebih lama lagi Dia pasti akan terbinasa dengan seluruh tubuhnya yang hancur dan rusak Kuang Tan mengangguk mengerti Ya, sekarang Boampua mengerti kata Kuang Tan Tio Sem Hang telah meneruskan lagi petunjuknya Dia menjelaskan betapa dia telah dapat memecahkan alam bawah sadarnya setelah melatih diri 10 tahun Karena itu sekarang ia hanya akan memberikan teori dan petunjuk belaka Tetapi Kuang Tan tidak perlu melatihnya tergesa agar tidak menemui kesulitan yang tidak diinginkan Dan Kuang Tan mendengarkan terus Tio Sem Hang memberikan petunjuknya Seperti membaca syair, kedua kaki mengambang, sepasang telinga dipasang Hati yang mengambang dan rambut yang dibiarkan lembut dan bersila Dengan perut yang kosong, mengawasi terpusat ke depan Begitulah Tio Sem Hang terus juga membacakan seluruh teori dalam mengatur jalan pernafasan Untuk membangunkan tenaga mujijat dari alam bawah sadar Dengan begitu membuat Kuang Tan semakin mengerti dan memperoleh tambahan pengalaman yang luas sekali Karena segera dia teringat bahwa tiga jurus lagi yang belum dapat dipelajarinya Belum dapat dipecahkannya Dan kini dengan adanya keterangan dan petunjuk dari Tio Sem Hang Dengan sendirinya dia dapat mengenal banyak sekali Kera mengatur tenaga dalam Dia-dia bermaksud nanti dalam kesempatan mendatang Ingin berusaha memecahkan rahasia ketiga jurus dari ilmu pukulan guntur itu Hari itu, Tio Sem Hang mengakhiri keterangannya dengan menyebutkan bahwa Kuang Tan tidak boleh melatih diri dulu dengan praktek Yang terpenting dia harus melatih diri dengan duduk bersemedi Dan mengerahkan ingatannya untuk membaca kauhoat berulang kali Di waktu-waktu seperti itu membuat Kuang Tan jadi mematuhinya Sekembali di kamarnya segera dia duduk bersemedi dan telah mengerahkan ingatannya Untuk mengingat apa yang telah diajarkan oleh Tio Sem Hang Sumalin Liang yang mengerti bahwa apa yang diajarkan Tio Sem Hang hanya untuk Kuang Tan belaka Begitu melihat Kuang Tan kembali Dia tak menanyakan sesuatu Karena dia memaklumi hal itu tidak pantas Dimana tentu Kuang Tan akan merasa kikuk Tidak menjelaskan salah Untuk menjelaskan pun tidak baik Karena jika saja Tio Sem Hang tidak ingin merahasiakan petunjuk melatih luwakangnya Ia tentu mengijankan Sumalin Liang ikut hadir Kenyataannya, hanya Kuang Tan belaka yang telah diperintahkan untuk datang ke kamar semedinya Kuang Tan pun telah bercerita kepada Sumalin Liang Banyak yang telah diberitahukan Tio Sem Hang Hanya saja menyesal anak ini tidak bisa memberitahukannya Seperti pesan Tio Sem Hang Sumalin Liang tertawa Aku pun tidak menanyakannya Katanya, kau jangan khawatir Engkau tidak perlu berpikir yang tidak-tidak Terutama sekali engkau harus dapat melatih diri sebaik-baiknya Juga mengingat akan petunjuk yang diberikan lociampu Yang bermaksud hendak memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya padamu Begitulah, pada siang itu Kuang Tan telah duduk bersemedi Dia mengatur jalan pernapasannya seperti yang telah diberikan oleh Tio Sem Hang Memang benar, hasilnya luar biasa Jika sebelumnya dia melatih tenaga dalamnya Tenaga dalam itu memperoleh kemajuan yang sangat lambat sekali Namun sekarang justru dia dapat melatihnya dengan baik sekali Di mana kemajuan yang diperolehnya sangat pesat Dia pun merasakan hawa murninya itu bagaikan gelombang yang menderu dan bergemuruh di dalam dirinya Apa yang diucapkan oleh Tio Sem Hang Bahwa tenaga di bawah halam sadar seorang manusia bagaikan gelombang Memang tidak meleset Karena itu, segera juga ia melatihnya tambah giat Sedangkan Kuang Tan juga telah berusaha untuk mengingat sebaik-baiknya Setiap patah perkataan yang telah diucapkan Tio Sem Hang Agar tidak ada sepatah perkataan pun juga akan terlupakan Satu patah kata saja yang terlupakan Niscaya akan mempersulit dia Akan membuat arti dari pelajaran yang Diberikan Tio Sem Hang menjadi lain Dan juga akan membawa dia ke arah yang menyesatkan Beruntung memang Kuang Teng memiliki ingatan yang sangat kuat sekali Dia sangat cerdik Sehingga dia dapat mengingat semua perkataan yang diucapkan Tio Sem Hang Tanpa terlupa satu huruf pun juga Sumalin Liang yang hendak mengisi waktu senggangnya Telah keluar dari kamarnya Dia berjalan ke taman dan ketika bertemu dengan beberapa orang murid Butong Pei Segera mereka bercakap dengan Riang Sumalin Liang sangat mengagumi keindahan di gunung Butong San ini Dan murid Butong Pei itu tidak keberatan mengantarkannya Di mana dia telah berusaha untuk dapat menikmati keindahan di puncak gunung Butong San Karena di sana memang merupakan tempat yang sangat indah sekali Setelah menjelang sore hari Barulah Sumalin Liang kembali ke kamarnya Dilihatnya Kuang Tan telah selesai melatih diri Segera Sumalin Liang menceritakan betapa indahnya pemandangan alam yang terdapat di puncak gunung Butong San Dan Kuang Tan menyatakan bahwa dia pun ingin sekali melihat keindahan yang terdapat di sana Maka mereka berdua segera pergi lagi ke puncak gunung Butong San Telah limahan Sumalin Liang dan Kuang Tan berada di gunung Butong San Bergaul dengan semua murid Butong Pei dengan intim Ternyata Sumalin Liang yang polos dan jujur Serta Kuang Tan yang sangat ramah dan cerdas itu Membuat seluruh murid Butong Pei menyukai mereka Terutama sekali memang mereka berdua merupakan utusan dari Bengkau Di mana Tio Kau Chu sendiri yang telah perintahkan mereka datang ke tempat ini Maka mereka diperlakukan sebagai tamu terhormat Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan pun telah memperoleh manfaat yang tidak kecil Sebab selama lima hari itu, entah berapa banyak petunjuk yang diberikan Tio Semheng padanya Pada malam ke-6, tampak Tio Semheng agak lesu Kuang Tan pun melihatnya bahwa guru besar itu telah sering mengeluh secara diam Bagaimanapun Kuang Tan pun tidak dapat dikelabui dengan senyum tenang guru besar itu Dia memaklumi tentu guru besar itu tengah mengalami sesuatu yang kurang mengembirakan Dan segera juga dia telah menghampiri lebih dekat Menjura, katanya, Lo Chiampuwe Bolehkah aku memeriksa sejenak keadaan Lo Chiampuwe? Tampaknya Lo Chiampuwe kurang sehat Tio Semheng mengangguk dan membiarkan Kuang Tan memegangnya di pergelangan tangannya Dia telah membiarkan Kuang Tan memeriksa tubuhnya Kuang Tan tampak terkejut, dan ia pun telah berseru perlahan Hai, tampaknya Lo Chiampuwe Namun Kuang Tan tidak meneruskan perkataannya itu Tio Semheng tersenyum, katanya Rupanya engkau pun mengerti ilmu pengobatan Kuang Tan mengangguk Benar Lo Chiampuwe, itulah ilmu yang diwarisi guru Boampuwe Kata Kuang Tan HMM, apa yang kau peroleh dari hasil pemeriksaanmu itu Tanda seru tanya Tio Semheng Tampaknya, tampaknya Kuang Tan ragu buat meneruskan perkataannya itu Jangan ragu, katakanlah yang sebenarnya, desak Tio Semheng Apapun yang akan kau katakan, Loto tidak akan marah Loto juga tidak akan mempersalahkanmu Loto hanya akan mendengar dan ingin mengetahui saja, apa hasil pemeriksaanmu itu Kuang Tan tidak segera berkata, hanya wajahnya menjadi pucat dan dari sudut matanya menitik butir air matu yang bening Katanya dengan suara tersendat, sebenarnya, sebenarnya Lo Chiampuwe, tampaknya Lo Chiampuwe tidak akan lama lagi berada di dunia ini Maksudmu aku akan segera meninggal dunia dalam waktu yang dekat ini Tanda seru tanya Tio Semheng Kuang Tan ragu lagi, namun akhirnya dia mengangguk dan mengiakan Sedangkan Tio Semheng tertawa, sabar dan tenang sekali Sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan terkejut Malah dengan sikap merasa kagum dia menetpuk pundak Kuang Tan Hebat, kau sangat hebat sekali kata Tio Semheng Kemudian, apa yang kulihat memang tidak meleset, bahwa engkau seorang sintong, anak ajaib engkau Memiliki bakat yang luar biasa untuk ilmu silat, juga engkau mengerti ilmu pengobatan Tampaknya ilmu pengobatanmu itu tidak rendah Kuang Tan telah menyusut air matanya, kemudian katanya dengan suara terisak Sebenarnya sebenarnya, paling lama, lociampu hanya dapat 3 atau 4 hari lagi bertahan di dunia ini Terima kasih telah menonton!